Kalau kemarin lisan ada yang kotor, sekarang bersihkan. Jadi kalau dulu belum bisa baca Quran, sampai 40 tahun belum bisa baca Quran, Anda mau sampai kapan? Mau sampai meninggal, mau seperti itu? Mau pulang menghadap Allah dengan maksiat, apa enggak malu Anda? Pertama, kita ingin memberikan inspirasi. Dari Lampung ini. Kepada seluruh anak bangsa Indonesia. Yang kita cintai ini. Agar kita mengisi hari-hari kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kita mesti berubah. Mesti lebih dekat sebagai muslim dengan Allah SWT. Mesti mentransformasikan ajalan Islam dengan akhwak yang mulia. Nah sekarang ini masanya, waktunya. Karena sudah masuk ke Dhul Ki'adah. Tadi disebutkan dalam hadith. Perhatikan di Al-Bukhari, nomor hadith 4406 tadi. Dari hadith Abu Bakra. Di hadith muslim, nomor hadith 1679. Kata Nabi, Inna az-zamana qadistadara kahayatih. Waktu itu, zaman itu. Waktu itu. Itu akan terus berputar begitu saja. 24 jam. Tapi dari 24 jam ini. Aktivitas kita mengisinya akan berbeda. Dan dia gak bisa kembali. Ya Allah berikan kesempatan pada kita setiap hari. 24 jam, 24 jam, 24 jam. Cuma yang membedakan 24 jam dengan sekarang, dengan yang kemarin. Itu adalah aktivitas yang kita lakukan. Jadi kalau yang kemarin itu gak baik. Sekarang perbaiki. Kalau kemarin mata ada yang salah, sekarang jadikan soleh. Kalau kemarin lisan ada yang kotor, sekarang bersihkan. Masa Allah berikan antum kesempatan 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, mau begitu-begitu aja. Kapan berubahnya? Jadi kalau dulu belum bisa baca Quran, sampai 40 tahun belum bisa baca Quran, Anto mau sampai kapan? Mau sampai meninggal, mau seperti itu. Mau pulang menghadap Allah dengan maksiat, apa gak malu anda? Makanya setiap kita bangun tidur di Al-Bukhari, nomor hadis 181. Ini hadis diriwayatkan oleh mantan pembegal, mantan prehman. Bahkan ketua prehman. Pemimpinnya, namanya Jundub bin Junada. Berasal dari kota Gifar, kota Gifar. Itu kota prehman, kota pembegal. Dan dia berubah hijrah, masuk Islam. Jundub bin Junada, Jundub bin Junada, Dia masuk Islam di hadapan Nabi, Berjanji di orang baik, berikrar di depan Ka'bah. Kata Nabi, Kata Nabi, jangan lakukan syahadat depan Ka'bah. Tahan dulu. Kita masih lemah. Mereka itu kuat. Jangan-jangan, nanti kamu akan dipukuli. Apa jawab Jundub ini? Ya Rasulullah, Saya ini bermaksiat terang-terangan. Begal orang terangan-terangan. Masa syahadat sembunyi-sembunyi? Saya ini jadi pembegal, terang-terangan. Masa syahadat sembunyi-sembunyi? Lalu dia balik ke kampungnya singkat. Berda'wah di Gifar, Sampai mengislamkan semua penduduk Gifar. Semua masuk Islam. Di mantan preman, Preman tobat, Dia da'wah. Jadi da'i sekampung masuk Islam. Untuk mengabadikan peristiwa ini, Kata Gifarnya diikutkan pada namanya. Ditambahkan aliflam di depannya, Ujungnya ganti dengan i. Itu untuk menunjuk daerah. Menunjuk daerah. Di misal, Beliau punya gelar, Namanya Abu Zar. Dari Gifar, Namanya asliya Jundub bin Junada. Maka dikenal dengan Abu Zar al-Gifari. Kenapa kalimat Gifar dimunculkan? Untuk memberikan pesan pada kita. Hei, Saya ini mantan preman. Sekampung preman semua. Gak ada yang baik. Cuma ketika saya masuk Islam, Islam itu merubah saya jadi baik. Dan saya tularkan itu ke kampung, Semua jadi baik. Masa saya yang preman, Begal orang, Rampok orang, Bunuh orang, Bisa jadi baik. Kalian yang bukan preman gak baik. Dan setelah dia taubat, Dia periwayat hadis teman-teman sekalian. Bahkan, Itu mencantumkan salah satu hadis beliau, Nomor hadis ke-18, Di kitab al-Arba'in. Apa di antara hadisnya? Masih ingat kalimat ini? Perhatikan kalimatnya. Itu yang meriwayatkan mantan preman. Ya, kata Nabi, Tingkatkan takwa kepada Allah. Kalau pernah salah, Cepat taubat. Ganti perbuatan salah dengan yang baik. Nanti yang salah akan dilupakan oleh orang. Allah akan tutup. Lisan pernah salah, Mulai sekarang tinggalkan salahnya. Ganti dengan yang baik-baik. Begitu yang baik keluar, Yang salah akan ditutup oleh Allah. Karena itu gak pernah orang ingat, Abu Zar al-Gifari, Kecuali pada hadisnya. Pada kemuliaannya. Gak pernah orang disebutkan nama Umar, Menyebut keburukannya. Selalu kebaikannya. Silahkan cek. Kalau orang sudah taubat, Jelek yang ditutup oleh Allah, Tinggal baik-baiknya saja. Apa di antara hadisnya? Setiap kita bangun tidur, Saat bangun itu, Kita mengucapkan kalimat doa. Alhamdulillahilladzi Ahyana Ba'dama Amacana Wa ilaihin Ini doa Diliwayatkan oleh mantan preman. Taubat, Jadi ahli hadis, Jadi pendakwa. Tapi poinnya adalah, Kita berjanji Setiap bangun tidur, Untuk mengisi hidup kita lebih baik. Perhatikan, Jangan sekedar diucapkan, Tapi tak maham artinya. Saya tidak menyukai siapapun datang ke madis saya, Pulang, Hanya mendengar, Tapi tak mengerti. Pahami dengan baik, Jangan tinggalkan masjid ini, Sebelum Anda paham apa yang Anda lakukan. Sebelum Anda mengerti apa yang Anda dengarkan. Anda investasi waktu, Tenaga, Biaya, Tidak capek, Kadang berdesakan, Kadang berdiri, Dan seterusnya. Kalau tidak dapat apa-apa, Untuk apa? Dekatkan diri kita dengan Allah. Kita katakan, Ya Allah, Terima kasih. Engkau berikan aku kesempatan lagi untuk hidup. Padahal engkau bisa wafatkan aku saat tidur tadi. Ba'dama amatana. Padahal engkau bisa, Engkau wafatkan aku saat tidur tadi. Engkau tahan nyawaku. Kau kembalikan kembali untuk hidup. Sesuai dengan ajar. Tapi perhatikan kalimat ujungnya. Wa ilaihin nusyur. Tidak disebutkan kalimat nusyur dalam bahasa Arab, Kecuali bertebaran untuk mencari bekal pulang. Kalau saya katakan, Orang Lampung pergi menyebar merantau. Ke Jakarta, ke Sumatera, ke macam-macam. Ke Jawa. Untuk apa? Untuk balik lagi ke Lampung mencari bekal. Maka orang Arab menyurut dengan Sifat yang disebut dengan nusyur. Kita berjanji setiap bangun tidur. Ya Allah, hari ini kami akan beraktifitas menyebar. Menyebar, menyebar, menyebar. Wa ilaihin nusyur. Untuk apa menyebar? Mencari bekal. Kalau hari ini meninggal, pulang. Kami sudah siap kembali kepada Allah SWT. Karena itu coba ingat-ingat. Sudah masuk bulan berkirada. Jangan sampai pulang. Bawa maksiat. Malu bekalnya maksiat. Antum saja pulang ke rumah. Mudik ke rumah. Bawa bekal maksiat. Malu ketemu bapak. Malu ketemu ibu. Coba antum yang orang Jawa. Pulang ke Jawa. Dikenal di Lampung sebagai penjahat. Apa mampu menatapi bunda antum dengan wajah anda itu? Anda pulang menghadap ke rumah. Anda orang Lampung. Kalian tak? Anda orang Lampung. Waihalim kah? Anda orang Lampung. Metro kah? dikenal di kota sebagai perampok. Pulang ke daerah. Berani gak atap wajah ibunya? Berani gak atap wajah bapaknya? Sekarang anda pulang menghadap Allah yang menciptakan anda. Dalam keadaan berlumbur dosa dan maksiat. Apa gak malu? Nah itu disaksikan oleh semua penduduk langit dan bumi. Anak anda tahu. Cucu anda tahu. Tetangga anda tahu. Kerabat anda tahu. Dosa yang anda sembunyikan saat di kantor. Dosa yang anda sembunyikan saat di kamar. Dosa yang anda sembunyikan bahkan saat di masjid. Itu akan dibuka satu saat. Kalau gak taubat sekarang. Itu akan dibuka. Semua orang tahu. Begitu ada hidayat. Kelihatannya soleh ternyata banyak salah. Kalau gak taubat sekarang. Ruginya dahsyat. Cara bertobat yang paling baik itu. Tadi rumusnya. Tinggalkan jeleknya. Mulai dengan yang baik sekarang. Tidak ada yang paling baik kecuali Al-Quran. Tidak ada yang paling baik kecuali Al-Quran. Laysa hunalika khayrun akhiar min Al-Quran. Jika anda ingin anda tengayir. Tengayir nafsa. Jika anda tukub khayran amam Rabbil Alamin. Faaewelu syai'in lazim. Anda tazawad biji. Hual Al-Quran Al-Kerim. Falaam. Enfad ala ayat mu'ajizat. Manaha Allah subhanahu wa ta'ala. Lekul anbiya. Isa alayhi s-salam. Musa alayhi s-salam. Dawud alayhi s-salam. Mu'ajizatuhu ma'asha'Allah kibira. Fa'ala. Wasi'ah. Al-Quran alayhi s-salam. Faham itu? Faham ya? Baik. Silahkan bandingkan. Musa punya mu'ajizat. Isa punya mu'ajizat. Dawud punya mu'ajizat. Alaihi s-salam jami'an. Hebat-hebat. Tongkatnya Nabi Musa al-Fa. Al-Fa Musa alayhi s-salam. Ya. Tongkat kayu. Pak Ketua. Dipukulkan ke batu. Kayu dengan batu. Kuat batu. Dipukulkan tongkat kayunya Musa. Ke batu. Keluar 12 mata air. Tongkat Pak Ketua MPR. Dari emas. Pukulkan ke batu. Keluar 12 air mata. Pecah. Pukul ke laut. Terbuka. Lempar. Jadi ular. Tangan masuk kantong. Putih bercahaya. Musa. Apakah mampu merubah kaumnya? Tidak. Kejar-kejar. Bunuh Musa. Bunuh Musa. Bunuh Musa. Kirawan tuh. Isa alayhi s-salam kurang apa? Tangan sentuh. Sembuh. Tangan sentuh. Sembuh. Nabi Isa sakit mata. Sentuh. Sembuh. Nabi Isa sakit gigi. Usap. Sembuh. Usap tuh masyaha. Yang terusap masih. Karena itu disebut masih. Mesyah. Sekali usap. Sembuh. Urap. Sembuh. Nabi Isa kolera. Usap. Sembuh. Dokter bangkrut lah saat itu. Apakah kemudian menjadikan mereka berubah? Tidak. Kejar Isa. Tangkap. Salib. Bayangkan. Nabi Muhammad tidak. Tidak punya tongkat. Tangan tidak ada kaitan dengan obat. Lillah. Turun Al-Quran. Sampai sekarang tidak berubah. Anda tahu apa yang terjadi? Bukan hanya merubah satu dua orang. Sekampung semua jahiliyah. Yang tidak kenal kebaikan. Tiba-tiba naik status khaira umat. Persia takluk. Romawi habis. Bahkan sampai risalahnya sampai dengan sekarang. Tidak pernah tuntas. Hanya dengan Al-Quran. Dan mujizatnya sampai sekarang masih ada. Karena itu saya ingin perkenalkan hadis Nabi. Di Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Karena wafat tahun 261 hijrah. Wattwufiyafimiyatin wahidwasittina hijriyatan. Al-Imam Al-Bukhari. Lakin huwa tasallama hadhir hadis. Dia mendapatkan hadis ini dari seorang berbama Hajaj bin Minhal. Hajaj bin Minhal menerima dari syu'bah. Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marfad. Al-Qamah bin Marfad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdul Rahman As-Sulami. Abu Abdul Rahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affal radiyallahu ta'ala anhumah. Dan Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhumah. Kemudian sampai kepada Nabi SAW. Uthman dan Ali radiyallahu ta'ala anhumah dari Nabi SAW. Saya tutup dengan kalimat hadisnya. Jika ada orang baik, rakyat baik, dosen baik, guru baik, murid baik, pejabat baik, pengusaha baik. Maka kata Nabi, yang paling baik diantara mereka adalah orang yang mampu belajar Al-Quran lalu mengamalkan isi Quran. Belajar Quran, mengamalkan isinya. Maka kita, ini rumus nih Pak, Bu. Hati-hati ini rumus. Ibu ingin jadi ibu yang baik. Kenapa ibu gak pelajari ayat-ayat Quran tentang ibu rumah tangga? Tentang perempuan. Sudah berapa lama jadi perempuan? Sudah berapa lama jadi laki-laki? Sekarang banyak orang laki-laki gak kenal dirinya laki-laki. Nama siapa? Nia Pak. Nama? Nia. Nama lengkap. Kurniadi. Sekarang dia gak paham apa tugas ke laki-lakiannya. Apa tugas ke perempuannya. Kenapa ibu gak keluarkan? Misalnya ibu Quran nih. Ayat-ayat di Quran tentang menjadi ibu rumah tangga. Isti yang salihah. Antumnya Ikhwan. Kenapa gak keluarkan ayat-ayat tentang menjadi ayah yang baik? Anak yang baik. Ayat tentang usaha. Ayat tentang bisnis. Ayat tentang kedokteran. Ayat tentang macu. Keluarkan itu kata Nabi. Jadi, kalau anda mampu keluarkan, dipelajari itu, diamalkan, jadilah anda manusia terbaik di bidangnya. Jadi, kalau anda menghapal, semua hafalkan. Baca, hatamkan. Tapi kalau ingin amalkan, apa yang anda jalani, itu yang anda pelajari. Itu yang anda praktekan. Keluarkan ayatnya, amalkan isinya, maka anda akan jadi manusia spesial di hadapan Allah SWT. Begitu caranya.